Mulai, yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan kami mau belajar, kiranya Tuhan memberkati kami semua pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Oke, hari ini kita akan belajar selanjutannya dari minggu yang lalu. Jadi kita masih belajar tentang kehadiran Allah dalam hidup kita. Buka buku paketnya di halaman yang ke-14. Ya, di-14. LKS apa paket, Miss? Buka paket. Paket, minggu depan baru kita pakai LKU ya. Nah, hari ini Miss akan mengajar dari halaman yang ke-14 sampai dengan halaman yang ke-21. Wah, tapi Miss akan ringkas dalam materinya Miss. Ya, semua perhatikan ya, Miss akan share screen. Nah, ini makna kehadiran Allah dalam hidup manusia. Nah, kehadiran Allah itu selalu dibutuhkan manusia. Jadi, tanpa Tuhan manusia itu enggak bisa hidup. Jadi, baik dalam suka maupun duka, Allah itu Allah yang menyertai hidup kita. Jadi, artinya apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, jadi kehadiran Allah itu bukan soal kita minta atau tidak. Tetapi, Tuhan itu berinisiatif. Jadi, Tuhan yang mau menyertai hidup kita. Nah, Tuhan akan hadir dalam hidup manusia itu dalam tiga hal. Yang pertama, sebagai pencipta. Kenapa? Karena manusia adalah ciptaannya. Yang kedua, itu tentang pemelihara. Yaitu manusia itu bergantung kepada Allah untuk memelihara hidupnya. Tanpa Tuhan manusia tidak bisa. Yang ketiga, sebagai hakim. Artinya apa? Tuhan itu akan menasehati manusia untuk hidup benar. Jadi, ini inti dari kehadiran Tuhan. Kita selalu membutuhkan siapa? Tuhan. Sebagai apa? Pencipta. Yang kedua, sebagai pencipta. Yang ketiga, sebagai hakim. Good morning, Rico. Ya, yuk kita belajar ya. Jadi, ini tentang kehadiran Tuhan. Jadi, Tuhan itu yang ingin menyertai hidup kita. Senang nggak senang, Tuhan akan menjaga hidupmu. Menyertai kamu kemanapun. Dan apapun yang dilakukan. Good. Yang berikutnya. Makna kehadiran Tuhan dalam hidup manusia. Eh, cepat banget. Ada empat. Yang pertama. Sorry, tunggu. Sorry, sorry. Masih kehadiran Tuhan itu ada empat. Yang pertama, bukti kasih Tuhan kepada manusia. Ya, jadi Allah mengasihi kita. Yang kedua, itu membawa apa? Suka kita. Jadi, Bagi Tuhan menyertai kita, itu adanya suka kita. Dan kita diberkati. Yang ketiga, mempererat persaudaraan dan persekutuan. Jadi, kita akan tambah rukun dengan orang lain. Yang keempat, mengajar manusia untuk bersyukur dalam semua keadaan. Jadi, ada empat hal ini. Satu, berkati Tuhan. Yang kedua, membawa suka kita. Yang ketiga, bersyukur. Yang mengajar untuk bersyukur. Yang ketiga, bersyukur. Konsentrasi, dong. Oke. itu suara apakah yang bising dimatiin dulu suaranya Riko ini ala hadir dalam kehidupan manusia ini ada tiga ini yang kemarin ini sudah ceritakan ini ketika Musa memimpin bangsa Israel menyeberangi laut teberau, laut merah sehingga mereka bersuka cita harusnya mati tetapi mereka tidak jadi mati sedangkan yang berikutnya ini adalah gambar dari ketika Tuhan membangkitkan Lazarus dari kubur ini adalah Maria dan Marta saudaranya jadi Tuhan juga hadir dalam kehidupan Marta dan Maria yang sedang berduka sampai akhirnya Lazarus dibangkitkan kalau yang ini gambar ketiga itu adalah kisah dari seorang janda di Nain dia punya seorang ibu punya seorang ibu punya seorang anak ini adalah mereka sedang berjalan ke kota Nain mereka ini ketemu seorang ibu yang punya anak remaja nih anak-anaknya nih nah ternyata anaknya ini mati dan mau dikubur tetapi ibu itu sedih sekali dia nangis terus nangis terus kenapa? karena dia sudah janda jadi janda itu artinya tidak punya suami jadi kalau dia sudah tidak punya suami tidak punya anak dia hanya sendi rian makanya ketika Yesus ketemu dengan orang ini maka Tuhan Yesus pun membangkitkan anak muda ini jadi anaknya dibangkitkan akhirnya mereka bersuka cita jadi dalam kondisi apapun Tuhan selalu ada dalam hidup kita baik senang susah Tuhan selalu ada makanya kamu jangan ragu-ragu ketika lagi sedih lagi senang lagi susah tidak apa-apa untuk berdoa sama Tuhan bukti kehadiran Tuhan dalam peristiwa menyenangkan itu ada empat satu keyakinan bahwa akan ada pimpinan Tuhan yang kedua bertambah besar kasih Tuhan kasih satu dengan yang lain jadi tambah dekat dengan yang lain persaudaraannya semakin erat adanya suka cita dan ucapan syukur ini kalau lagi nyenengke ya ketika kita lagi bahagia ini yang kita alami tetapi ketika kita sedang berduka kita juga mengalami Tuhan yang pertama yakin akan penyertaan Tuhan yang kedua selalu bersyukur meskipun dalam keadaan sedih yang ketiga orang percaya menerima bahwa keputusan terbaik yang ala izinkan terjadi yang keempat peristiwa duka cita itu meneguhkan iman yang kelima memiliki kekuatan sehingga dapat melewati masa sulit jadi baik dalam keadaan yang menyenangkan ataupun tidak ini artinya bahwa ala menyertai kita tidak pernah meninggalkan kita tujuannya apa hanya empat ini tujuan Tuhan menyertai kita satu membuktikan kasih yang sejati kepada semua orang jadi Tuhan mengasihimu itu sungguh-sungguh yang kedua mengingatkan manusia bahwa hidupnya sangat bergantung kepada Tuhan kita gak bisa hidup tanpa Tuhan yang ketiga menjaga kekudusan hidup umatnya jadi supaya kita tidak menyimpang dari jalan Tuhan yang keempat menyatakan kemuliaannya inilah makna dari seluruh peristiwa yang kita alami nah kita akan tutup dengan sebuah ayat kalau ada Alkitab boleh dibuka atau lewat HP juga boleh di Roma 8 ya aku gak ada Alkitab oh gak ada yowes ini baca dari punya emis ya bentar Roma 8 ayat 28 4 8 2 selamat menikmati Oke, misalkan share screen untuk ayatnya Bentar, Roma 8 ayat 28 Ya, misalkan share screen Nanti kita baca sama-sama ya Ini ayat penutupnya, kelihatan? Ya, yuk kita baca ya Roma 8 ayat 28 Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Jadi, dari seluruh hidup kita Dari semua yang kamu alami Sebenarnya Tuhan pada akhirnya akan mendatangkan apa itu? Suka cita Tuhan ingin memberkati hidupmu Tuhan ingin mendatangkan hal-hal yang baik Sebenarnya dalam hidupmu Ya, walaupun kadang-kadang apa? Sulit untuk kita mengerti Tetapi menurut Tuhan itu yang terbaik Jadi, apapun yang kamu alami Yang kamu alami nih Bahkan nih Ketika keadaannya tidak baik Contoh tidak baik itu apa? Misalnya ada yang meninggal Ada yang bercerai Ada yang marahkan Ya Atau apapun yang kamu alami Yang enggak enak-enak itu Pada akhirnya itu akan mendatangkan kebaikan Ya Mungkin Tuhan juga mengajar kita Untuk kita bertambah menjadi dewasa Tetapi ketika kamu memang Merasa hal itu cukup berat Yang kamu tinggal minta tolong Kepada orang lain Orang yang lebih dewasa Yang bisa menolong kamu Jelas sampai di sini? Jelas Jelas ya Ya, oke Hari ini tugasnya hanya menghafalkan ayat Roma 8 ayat 28 Dikirim enggak, Mis? Iya, nanti tak kirim ini Tugasnya dikirim ke Mis ya Pakai livis Pakai WA, kirim ke Mis Ya, di video tonak Neat hafalan Ya, Roma 8 Ayat 28 Oke ya Ada pertanyaan enggak? Enggak Enggak Oke, kalau gitu Kita akan akhiri sampai di sini Kita mau berdoa dulu ya Yuk kita berdoa Berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk pembelajaran kami hari ini Kiranya Tuhan menolong kami Supaya kami mengerti Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amen Oke, sampai ketemu minggu depan Ya Dan nanti Miss tunggu Tugas